Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ada yang berbeda dari rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Jawa Barat kali ini Semua anggota DPRD Jabar menggunakan pakaian adat khas Jawa Barat Hal ini merupakan salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap provinsi Jawa Barat yang telah berulang tahun ke-77 Pada kesempatan rapat paripurna ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan sejumlah keberhasilan pemerintah provinsi Terutama selama menghadapi pandemi COVID-19 Selain keberhasilan, Ridwan Kamil pun memaparkan rencana kerja ke depannya Yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur Ya, jadi salah satu pencapaian Di awal menjabatkan masih ada syahat tertinggal Masih ada desa tertinggal Sekarang sudah 0 menurut pemerintah desa Desa mandiri juga melompat Dari hanya 30-an menjadi 1.112 orang Bagi kami keberpihakan kepada desa Dan hilangnya status desa tertinggal dan sangat kembali Dan keempat yang bisa memilih menentukan pembangunan kita ini Merata, intusif, secara satu dengan program desa digital Program satu desa satu bisnis Pemperpihakan anggaran, sepertinya milenial Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar oleh Soleh Berharap Dalam momentum hari jadi Jawa Barat kali ini Menjadi bahan muhasabah atau evaluasi Khususnya kinerja pemerintah provinsi Guna mewujudkan jabar juara lahir batin Tentu DPRD sangat berharap pada ulang tahun Jawa Barat ini Menjadi momentum dalam rangka muhasabah Melihat semua persoalan-persoalan yang ada Muhasabah atau evaluasi Baik persoalan yang ada yang lebih baik Baik juga persoalan yang masih belum kurang baik Tentu pidato Pak Gubernur Bagian daripada gambaran potret Jawa Barat Di tahun 77 ini Tentu banyak keberhasilan Dan fakta di lapangan juga Masih banyak yang kekurangan Salah satunya adalah sektor kesehatan Setanting Jawa Barat ini cukup terbesar Namun di sisi lain juga Kita memiliki prestasi yang cukup lumayan Ditambahkannya dalam momentum Hari jadi Jawa Barat kali ini Pemerintah provinsi harus segera Menyelesaikan sejumlah permasalahan Yang masih menjadi pekerjaan rumah Seperti sektor kesehatan dan infrastruktur Yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19 Iwana Kurniawan, Bandung TV